Jalan-jalan sambil foto-foto sendiri mungkin udah biasa ya, cuman sekarang kita bisa jalan-jalan sambil difoto oleh fotografer profesional. Nah di liputan demicuan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan seluk-beluk bisnis fotografer travel ini. Pasca pandemi COVID-19, masyarakat kini dapat kembali berlibur atau hanya sekedar jalan-jalan cantik, baik di dalam negeri hingga kemancai negara. Hal inilah yang membuat bisnis layanan jasa fotografi traveling kembali bangkit dan menjadi bidang bisnis yang laris manis dan menghasilkan cuan yang melimpah. Salah satunya adalah Sweet Escape. Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan jasa fotografi traveling ini mengatakan sejak pandemi COVID-19 dinyatakan usai, klien-klien mereka sudah kembali seperti sediakala. Bahkan dalam satu bulan, platform berbasis aplikasi ini mendapatkan permintaan hingga 700 sesi pemotretan, baik dari klien lokal maupun internasional. Berpengalaman sebagai fotografer selama 20 tahun, membuatnya mengerti pentingnya momen dan kenangan bagi seseorang termasuk saat liburan. Hal inilah yang menjadi alasan dirinya merambah bisnis layanan jasa fotografi momen liburan pada 2017 lalu. Selain untuk memenuhi kebutuhan berfoto saat liburan, platform ini juga dibangun untuk memudahkan fotografer mendapatkan pekerjaan. Ia bekerja sama dengan total lebih dari seribu fotografer domestik hingga internasional. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan selama menjalani bisnis tersebut. Tantangannya, nyari fotografer yang handal, friendly, dependable, ya udah kayak punya temen di kota tersebut. Nyarinya susah. Harus nyari, harus training, harus bangun teknologi belakangnya di mana memudahkan customer dan memudahkan fotografer. Dalam menjalankan bisnis layanan jasa fotografi khusus untuk momen liburan ini, kecepatan juga mendapat poin penting. Setelah sesi pemotretan, foto harus segera masuk tahap editing yang dikerjakan oleh editor khusus secara terpusat. Hal ini untuk mempercepat proses dan membantu efisiensi pekerjaan, sehingga hasil foto dapat langsung diterima klien dalam kurun waktu 1-2 hari. Vincent mengatakan, baginya bekerja sebagai fotografer, ia dapat bertemu orang baru dan menjalin komunikasi yang baik selama bekerja di bidang ini sejak 2019. Kalau foto travel kita komunikasi sama orangnya, kita mau nyampein apa yang kita mau, terus kayak orang itu happy, lihat hasil kita, itu kesenangan tersedih buat saya. Tarif layanan jasa fotografi traveling di platform ini dibanderol mulai dari 2,8 juta rupiah per jam untuk wilayah domestik. Menurut pengguna jasa, Nabila, tarif yang ditawarkan sepadan dengan pelayanan yang didapatkan. Di program juga aku lihat, portofolionya jauh beda lah sama kalau kita foto sendiri. Kalau kita foto sendiri kan, I mean warnanya ya standar yang udah difotohin dari HP. Terus kalau ada fotografer ini, diarahin jadi kita lebih luas lah, lebih enak dilihatnya di foto. Terus foto di-editing juga kan. Platform online lainnya yang menawarkan layanan jasa fotografi traveling adalah The Land Story, yang sudah memulai bisnis ya sejak tahun 2017 lalu. Pada platform ini, kita bebas untuk memilih fotografer yang diinginkan sesuai dengan budget dan keperluan untuk dapat Anda gunakan nantinya. Jadi, platform ini memudahkan Anda untuk menyewa jasa fotografer sesuai dengan domisili. Menurut founder The Land Story, Riva Sangcati, walaupun bisnis fotografi traveling sempat terpuruk pada saat pandemi, permintaan layanan jasa fotografi traveling meningkat pesat usai pandemi. Harga yang ditawarkan pada platformnya pun relatif terjangkau, yakni mulai 500 ribu rupiah untuk satu sesi pemotretan selama 1 hingga 2 jam. 300 fotografer telah bergabung dalam platform online miliknya. Kita jasa fotografi, di mana kita empower lokal fotografer di masing-masing daerah. Jadi dulu sebelum ada bisnis The Land Story atau bisnis yang seperti The Land Story, kalau misalkan nih ada orang pengen pre-wedding fotografi di Bali, mereka tuh akan bawa fotografer dari Jakarta. Jadi yang dapet job tuh ya orang Jakarta aja. Salah seorang pengenalayanan jasa fotografi traveling mengaku memang sudah beberapa kali menggunakan jasa fotografer profesional setiap kali ia berpergian untuk mengabadikan momen. Bahkan ia mengaku selalu menyiapkan budget khusus. Dengan semakin dimilatnya bisnis layanan jasa fotografi traveling ini, diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berfoto saja, namun juga menjadi ladang pekerjaan bagi para fotografer di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia